Kota Kendari Dan dari pemirsa, hati-hati bahwa berita-berita yang mungkin saat ini Anda sudah dapatkan, jangan langsung disebar, jangan langsung diceritakan ke teman-teman, tetapi ada baiknya Anda berpikir terlebih dahulu mencari fakta yang ada sebelum menyebarluaskan agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Nah saat ini saya akan kembali ke Pak Yudi, Pak Yudi ini saudara-saudara ingin sekali ditanya nih Pak ya, Pak Yudi kalau saya tanya kira-kira ini kesiap siagaannya dari tim Basarnas sendiri dalam menyikapi bencana seperti apa Pak? Jadi begini, Basarnas Kendari itu keseluruhannya itu rescuer semua, jadi tugas rescuer itu ada tiga, rescuer itu tugasnya latihan, siaga, dan operasi. Untuk kesiap siagaan itu masuk ke siaga, jadi kita itu 24 jam full, pasti siap di kantor. Siap di kantor? Siap di kantor. 24 jam mau hari libur, mau lebaran, mau natalan, kita di kantor. Tidak ada yang libur ya? Justru kami ini pada saat minus 7 sampai plus 7 itu sama sekali tidak boleh cuti. Jadi kita rata-rata itu ya sholat titik kantor, kita merayakan hari raya itu sama teman-teman kantor. Sedih juga kalau dengarnya ini ya Pak ya? Sedih juga tidak, tapi sudah seperti begitu tugasnya. Jadi sebelum masuk sudah tahu resikonya seperti apa. Jadi pada saat hari-hari besar itu misalkan yang paling terasa itu kalau siaga Natal Tahun Baru dan siaga Lebaran Idul Fitri itu. Pasti minus 7, plus 7 itu enggak. Wajib tidak ada sampai tingkat pimpinan itu enggak. Standby di kantor. Karena kan jalur transportasi situ padat-padatnya enggak. Jadi kita pasti siaga. Siaganya juga bukan standby di kantor, kita mobile. Ke bandara, ke pelabuhan-pelabuhan, kita keliling terminal-terminal. Terkait kesiap-siagaan yang isu waspada bencana saat ini seperti apa, Basarnas? Kalau untuk menghadapi bencananya, kita sebenarnya masalah siaganya itu tidak terlalu ada perubahan. Misalnya orang biasa bilang sudah harus waspada betul-betul. Kita enggak. Kita seperti biasa saja. Karena sehari-harinya sudah seperti begitu. Setiap hari memang sudah siap-siaga? Setiap hari. Dan kita punya respon BIM sekarang itu sudah 15 menit sudah harus keluar. Oh gitu. 15 menit sudah harus keluar. Sudah di jalan. Tapi kira-kira untuk kesiap-siagaannya mungkin ada yang ditingkatkan. Karena saat ini banyak sekali isu yang berani dari masyarakat tentang bencana-bencana. Tidak ada sama sekali mungkin dari Basarnas. Contoh seperti semalam yang ke Jiriana. Jadi begitu jam setengah 12 mungkin Bu ya? Setengah 12. Kejadian setengah 12. 15 menit setelah gempa itu ada WA masuk dari kepala kantor. Jadi semua personil ke kantor. Semua. Mungkin luar yang siang. Kan ada yang bertugas ini. Tapi yang sip-nya, yang lagi istirahat, yang lagi apa. Semua kumpul di kantor. Jadi semalam itu kita di kantor sampai dari pagi. Itu salah satu kesiap-siagaan dari tim Basarnas sendiri. Oke. Karena tadi Pak Yudi sudah menyinggung tentang gempa yang terjadi semalam nih Bu. Yang kita rasakan. Awalnya saya menerima berita. Atau mungkin saya mendapatkan informasi tentang data yang menyatakan bahwa lokasi gempa terjadi di Barat Laut Ando Olo. Di Pemirsa. Dengan kekuatan 3,4 sekalian liter. Nah, kemudian ada informasi lagi yang saya dapatkan nih Bu. Bahwa lokasi kejadian gempa yang Mbak Yusong tadi kita rasakan terjadi di Barat Laut Kendari. Dengan kekuatan 3,8 sekalian liter. Bisa dijelaskan tentang kedua data yang saya dapatkan. Ini yang benarkah ini keduanya terjadi? Atau salah satu dari ini ada yang kors? Atau seperti apa Bu? Jadi, kedua-duanya itu benar. Jadi, kedua-duanya itu adalah gempa yang sama. Jadi, itu gempa yang sama. Yang sama kita rasakan pada... Yang sama pada pukul 23 lewat 12 ya. Oke. Kalau dari kami, OT-nya 23 sampai 19. Origin timenya. Nah, itu gempa yang sama. Pada saat yang 3,4 itu, kami berkoordinasi dengan... Karena SOP-nya kami kan harus berkoordinasi dengan PGR 4, pusat tempat regional di Makassar ya. Memang sensor semua belum masuk datanya. Jadi, kami datanya itu berdasarkan dari jaringan sensor gempa bumi yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi, untuk yang gempa tadi malam itu, yang 3,4 itu, itu baru masuk 5 sensor. Jadi, kita rilis untuk mengetahui apakah besarnya berapa, 3,4, kemudian pusatnya di mana. Seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan pemutahiran. Karena pemutahiran, kita melakukan pemutahiran, itu data yang masuk sekitar 12, sudah 12 sensor. Semakin banyak sensor yang masuk ke kita, analisasi itu semakin akurat. Seperti itu. Jadi, pada saat 12 sensor masuk, dimutahirkan menjadi 3,8. Kemudian, epiknya, pusat gempanya di sekitar Morosi. Sekitar Morosi? Iya, sekitar Morosi. Baik. Jadi, dari kedua informasi yang kita dapatkan, nih, Pemirsa, mungkin Anda juga mendapatkan informasi yang sama dengan saya. Bahwa data yang menyebutkan yang pertama adalah lokasi yang terjadi di Barat Laut Ando Olo. Dan yang kedua adalah Barat Laut Kendari. Nah, itu adalah kedua data yang benar. Benar. Namun, ada pemutahiran. Pemutahiran. Nah, kalau saya melihat dari data yang saya dapatkan, nih, terjadi gempa di Barat Laut Kendari. Sebenarnya, dari gempa yang semalam ini, seberapa besar sih harusnya kita kewaspadaan kita akan bencana tsunami? Atau mungkin gempa yang terjadi di Palu, kira-kira ini berpotensi besar nggak untuk terjadinya bencana? Kalau yang di Palu itu, 7,7, kemudian dimutahirkan jadi 7,4 ya, yang di Palu itu. Ini kan di sini 3,8. Kami mendapat laporan itu goyangnya, intensitasnya hampir dirasakan sebanyak orang. Kemudian ada jendela bergetar, itu sekitar 3-4 MMI lah. 3-4 MMI, itu tidak merusak. Kalau laporan yang dari kami dapat, itu tidak merusak kalau 3-4 MMI. Nah, kalau dibandingkan dengan yang di Palu, ya, skalanya jauh lebih besar yang di Palu ya, dibandingkan 3,8. Ya, sudah benar karena kemarin saya dapat info yang di Klarion sudah keluar dari gedung. Ya, semua pada panik ya? Seperti yang Pak Yudi bilang tadi, kalau pada saat gitaran jangan langsung berlarian. Intinya jangan panik saja dalam menghadapi ini ya semua. Oke, pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk di segmen akhir dan kita akan mendengarkan beberapa statement terakhir dari Basarnas maupun dari Ibu Ros sendiri. Seperti apa, kita telah bersama kami di kendari hari ini.